Intro Oke, halo teman-teman semua Selamat malam Yang sudah hadir di Youtube Ada dari Didiji Bogor Didiji Jakarta Yang dari Surabaya Coba dong, aku mau tau dulu nih Pada dari mana aja ya nih Dari kolom chat bisa dong Ditape absen dulu Dari mana aja nih, kota-kota yang hadir Malam ini Udah Rame juga nih di chat Hadir, halo, hai Coba dong di type di kolom komentar Udah dari mana aja Wah, ada Jogja juga ternyata Dari tadi, oke Ada dari Jak Surabaya Jaksel pinggiran Depok Bogor, Jayapura Ih, seriusan nih Jayapura Cimahi Surabaya hadir Bali Jember Sama Rinda Wih, rame nih Dari Apa? Masing-masing kota nih Udah ada perwakilannya ya Medan juga ada Oke, oke Makasih banyak guys Untuk 47 orang yang udah hadir Di live stream malam ini Nah, seperti yang kalian tau Malam ini kita bakal Ngebahas Soal juara Android Dari unit 1 Dan unit 2 Nah, sebelum kita masuk Lebih dalam Aku mau perkenalkan diri Aku dulu Nama ku Fahri Dan Tio Muafa Biasa dipanggil Fahri Aku dari Jiriji Jakarta Nah, malam ini kita udah Kalian udah pandai tau lah ya Speakernya siapa Salah satu content creator juga Di Women in Tech gitu ya Yang memang Dia itu aktif banget nih Untuk sharing-sharing Terkait soal teknologi terbaru Teknologinya Google Dan especially in Android development gitu ya Nah, coba dong Aku udah pengen tau Dari teman-teman disini Udah pada ngerjain Sampai unit berapa nih Di juara Androidnya Udah ada yang selesai kah? Atau Udah Atau Masih baru mulai? Atau Bener-bener baru Mengikutin Pas lagi online session nih Biar bisa ngerjain Bareng-bareng Coba dong Type di kolom komentar Udah sampai unit berapa? Unit 1 dong Oke Ada lagi Yang udah selesai bahkan? Unit 3 Oke Baru pertama bang Oke Berarti banyak nih juga Dari teman-teman Yang memang baru pertama kali mulai Dan ikut Juara Android Wah udah ada yang mau selesai juga Soalnya ngebut Di sela-sela kerja Weh keren-keren Oke-oke Gak apa-apa Buat yang baru join juga Gak masalah Karena nanti kita bakal Ada banyak online session ya Buat nanti kita breakdown Unit-unit test Yang ada di Kursenya itu Jadinya kita nanti bisa belajar Bareng bareng dari Android developer yang Expert yang Pernah ikut Juara Android Dan pernah nyelesaian Kursusnya juga Oke langsung aja nih Aku mau undang speaker Yang kita Yang keren Yang mungkin udah kalian tunggu nih Dari tadi Here we go Halo Halo Kak Achen Halo Apa kabar Fahri Bisa padu dong Biasanya manggilnya Gimana nih Badi ya Oke Halo Badi Wih Mungkin teman-teman yang Tahu Plak-plak Aku pasti ya Aku panggilnya Badi ya Badi Rame banget ya Ternyata ya Alhamdulillah Sekarang nambah Jadi 84 84 orang Kayaknya Wow Keren Keren Ya Alhamdulillah Seneng banget Bisa Bermalra ya Malam Rabu Bareng teman-teman Disini Aku harap teman-teman Juga semangat gitu Buat ikutin Compass Camp ini Oke Biar gak lama-lama Langsung aja nih Aku Langsung Lempar Sesinya Ke Kacem Waktu dan tempat Oke Terima kasih Fari Oke Teman-teman semuanya Halo Apa kabar Sehat Aku bisa lihat kalian Kalau di kolom chat Jadi Gimana Udah pada Makan malam Belum ini Jangan makan malam Kan lagi ya Atau Lebih malam lagi Biasanya makannya Kan anak IT gitu ya Bergadang tengah Malam Tidur di pagi hari Gitu kan Jangan dibiasain sih Gak sehat sih ya Teman-teman Jadi Oke No worries Kalau teman-teman Mau nonton ini Sambil makan Atau sambil ngemil Gitu ya Sambil Sambil buka Tab Code labnya Mau bareng-bareng Ngerjain juga Boleh gitu kan Lagi diet Jangan diet-diet Ngopi sih Oh bener Aku juga suka ngopi Gitu Oke Terima kasih Tapi Aku harap Semoga teman-teman Bahagia Di posisi duduknya Masing-masing Ataupun Apapun yang sedang Kalian lakukan disana Semoga kalian bahagia Menonton acara ini Hari ini Gitu ya Dan aku izin Memperkenalkan diri Teman-teman Nama aku Cindik Yalutfiata Nazalia Akrab Disapa Teman-teman Chen Saat ini Aku bekerja Sebagai software engineer Di PLN Icon Plus Mungkin Buat teman-teman Yang belum tahu PLN Icon Plus PLN Icon Plus Itu adalah Subsidiori-nya Dari PLN Gitu Nah Disamping itu juga Aku juga Mungkin Beberapa Sering bikin konten Gitu ya Di platform aku Baik di Instagram TikTok Ataupun YouTube Jadi ya Aku di Waktu luang aku Juga bikin konten Jadi ya Bisa disebut Aku juga Content creator Oke Next Aku Next slide-nya Oke Nah Buat perkenalan sedikit Mungkin teman-teman yang belum Pernah lihat platform aku Ya Ini beberapa Platform yang udah Aku bangun Teman-teman Soal Semua kontennya Soal IT Self-improvement Edukasi Karir Seputar itu Dan Mungkin kita mulai dari YouTube aku YouTube aku Aku bangun 2018 Teman-teman Dan Disitu udah ada Seratus lebih Tutorial IT video Yang bisa teman-teman Pelajari Mungkin Kalau teman-teman sekarang Baru mulai buat Ulik-ulik soal IT It's very interesting Buat coba Cari-cari disitu Karena aku juga Waktu Buat video-video tutorial ini Waktu masih aku Jaman-jaman kuliah Jadi setiap aku belajar Apapun Aku dokumentasikan disini Dan Hopefully Semoga ini bisa Membantu Perjalanan teman-teman Buat Terjun di Tech industry Nah Selain itu juga Aku juga bikin Video di TikTok sama Instagram TikTok aku baru aja Awal tahun ini Aku Buka gitu ya Dan Semoga Beberapa konten yang aku buat Itu ada Seputar Bagaimana tips and trick Jadi Mahasiswa IT Kemudian juga Beberapa mata kuliah Gimana aku Waktu itu Menyelesaikan Perkuliahan aku Dan lain sebagainya Aku Kupas-tuntas di Instagram dan TikTok aku Jadi buat Teman-teman yang mau Berdiskusi Boleh banget Saat ini udah ada 130 di TikTok video aku Kemudian ada 150 lebih IT konten yang ada Di Instagram aku Jadi kalau Teman-teman Mau tahu Tapi males gitu Kalau nonton YouTube kan Kepanjangan gitu ya Terlalu tutorial banget gitu Tapi mau yang Kulik-ulik dikit dulu Ya udah Boleh banget ke TikTok atau Instagram gitu ya Jadi lebih scrollable aja Kalau teman-teman Mau belajar Sambil guling-gulingan gitu ya Oke Malam ini Aku harap teman-teman Sudah Ready ya Seperti Hasbullah Ya Allah ini Icon nih Memaku banget gitu Jadi semoga Pikiran teman-teman Energi teman-teman Dan juga Mental teman-teman Untuk menyelesaikan Bege Di juara Android ini Terserah teman-teman Lebih bangsa Kalau teman-teman Menyelesaikan semuanya Dan bahkan Mendapat lima besar Terbaik gitu ya Dapat Google Nest kan Semangatnya bisa dijaga Kayak si Sembullah ini ya Keep ready gitu Baik pikiran Energi dan mentalnya Nah Hari ini Kita akan belajar Yang pertama Kita bakal bahas Seputar Your first Android app Ini unit 1 Isinya ada 3 pathway Teman-teman Dan yang kedua Ada building app UI Ini unit 2 Sama ada 3 pathway Nah Ada banyak hal yang perlu Teman-teman siapkan Ketika teman-teman Pengen terjun Sebagai mobile developer Atau Android developer Nah Yang pertama Pasti teman-teman harus Tahu dulu Bahasa Pemrogramannya apa sih Yang mau teman-teman pakai Nah itu pilihannya Teman-teman bisa pakai Java Teman-teman juga bisa pakai Outline Nah Kenapa sih kita harus tahu Bahasa pemrogramannya dulu gitu Kenapa kita harus kenalan gitu Sama sih bahasa pemrograman ini Ya ibaratnya tuh Kalau misalnya Gini Kalau teman-teman pengen ngobrol Sama orang asing Atau orang luar negeri gitu ya Atau sekedar pengen ngobrol Sama teman kita Yang dari daerah Tapi Mungkin Dia tidak terlalu lancar Berbahasa Indonesia gitu kan Nah Kita dong yang harus tahu gitu kan Kita harus mau Untuk belajar bahasa itu Agar kita bisa berkomunikasi Dengan mereka gitu Nah begitu juga dengan Ketika teman-teman ingin Mencoba akrab nih PDKT sama Android gitu kan Nah teman-teman harus mau Untuk belajar bahasa pemrogramannya gitu Nah bahasa pemrograman yang Saat ini banyak diminati oleh Para developer itu ada Kotlin Dan ini juga direkomendasiin Dari Google-nya sendiri gitu Sama buat teman-teman nih Yang pengen banget Pursue karir Sebagai developer Android gitu Jadi Apa sih Kotlin gitu ya Apa sih Jadi Kotlin itu adalah Bahasa pemrograman modern Yang disajikan secara statis Dan berjalan pada platform Java Virtual Machine Nah Kotlin ini merupakan Compiler LLPM Yang artinya dapat Dikompilasikan ke dalam Kode JavaScript Ya intinya sih pada Intinya adalah Kotlin ini adalah Sebuah bahasa yang bisa Teman-teman gunakan Untuk membangun Android app teman-teman nanti gitu Nah Yang kedua Teman-teman harus Siapin tools gitu Nah mungkin ini juga Yang udah dibahas Di unit satunya gitu Jadi teman-teman harus Prepare your tools Mulai dari teman-teman Install Android Studio-nya Kemudian juga Jangan lupa buat Siapin Hardware-nya gitu ya Tapi kalau ada mobile Apa ada HP Android Ya juga gak apa-apa Kalau mau langsung Debug di sana Tapi kalau mau pakai Emulator juga bisa Dikonekin di Android Studio-nya Ya tinggal disiapin aja lah ya Memory laptopnya gitu ya Biar cukup gitu Nah Kenapa sih kita Butuh prepare your tools gitu Padahal Pasti teman-teman tahu sendiri Sebenarnya batch itu Bisa diselesaikan Tanpa teman-teman harus Install tools-nya gitu kan Nah tapi Menurut aku Yang perlu teman-teman highlight Adalah Bahwa yang mahal itu Bukan swagnya Yang mahal itu adalah ilmunya Jadi Ketika teman-teman Pengen Jadi Android developer Gitu ya Dan memahamin itu Secara teori aja Maka output yang dihasilkan Itu bakal berbeda Saat teman-teman Berperang gitu ya Tapi pakai teori Dan praktik gitu Jadi Usahakan Selesaikan Pase kalian di juara Android Gak hanya teorinya aja Tapi praktiknya Oh ini menguntungkan Kalau teman-teman Misalnya menyelesaikan Bagenya Nanti Di GitHub-nya Jadi ada banyak Portfolio project-project Gitu kan Walaupun ya itu Kita contek-contek lah Kode-kodenya di Codlab dari si Juara Android ini Tapi kan nanti Kalau teman-teman Mau modif dan dijadikan itu Sebagai bahan portfolio Bisa banget Karena di pengalaman Aku sendiri pun Ketika aku kerja Aku menampilkan Project-project Latihan aku gitu Karena ya Mau apa Karena memang Terjun pertama kali Kan kita gak punya Pengalaman profesional ya Ya pengalaman kita Dalam ulik-ulik Praktek Dalam kita belajar Itulah yang bisa Kita jadikan portfolio Untuk apply kerja Pertama kali As an Android developer Gitu Oke Sebelum Kita bahas Lebih jauh Tentang kompos Kan judul Camp kita Kompos Kita bahas Kita throwback dulu Kita Review ke belakang Kenapa sih Akhirnya Kompos ini hadir Dan direkomendasikan Google Untuk digunakan Gitu Jadi Sejak awal Pengembangan Android View itu Jadi selalu Filenya itu Berupa XML Mungkin yang teman-teman Baru pertama kali Banget Join di Joer Android Terus gak pernah Kenal Android Ya ini Sekedar info Buat teman-teman Bahwa dulu Kita pakainya XML Tapi buat yang Udah pernah Pasti tahu ya Kita selalu pakai XML Filenya terpisah Dari kode Kita buat Coding Yang Bagian di Kotlinnya Gitu ya Nanti kita Sebagai developer Harus kasih tahu Ini kode Java ID-nya apa Waktu jaman ini ya Waktu jaman Find view by ID Ini Tapi aku masih Sempat ngerasain Find view by ID Kemudian Jenisnya apa Text view kah Image kah Dan lain-lain Harus dikasih tahu Udah ID-nya dikasih tahu Jenisnya juga dikasih tahu Dan ini juga harus ada Dan ini juga Gak ada jaminan Selama waktu Compilenya nanti Aplikasinya itu Bisa nemuin ID yang benar Sama Gak macet gitu Waktu runtime Nah Itu tuh si problemnya Find view by ID With casting Nah tapi Lagi-lagi Ya teknologi berkembang Sangat cepat Teman-teman Kemudian muncullah Library by Thug knife Yang dibuat oleh Jack Wharton Karena keresahan dia nih Akan masalah yang aku sebutin tadi Soal Boiler plate Jadi disini dia udah Coba pake anotasi Kemudian dia Perbaiki Kita gak perlu lagi pake Find view by ID Gitu kan Nah tapi Problemnya lagi Di butter knife ini Sering terjadi Wrong type gitu Atau juga Apa disebutnya Null crash ya Selama runtime-nya Nah ini Lagi-lagi ternyata ada problem Gak lama dari itu Google Memperkenalkan data binding Untuk nyelesai Masalah Null type performance tadi Gitu Untuk null issue-nya Namun karena Lagi-lagi ini masih Boiler plate Maka ini belum banyak Yang adopsi Maka di 2017 Itu 2017 Muncullah SDK API 26 Google Yang akhirnya Menggunakan generik Untuk membuat casting Gak harus dipakai lagi Gitu Dengan cara ini Kita bisa manggil Find view by ID Tanpa perlu melakukan castingnya Ini bagus ya Lebih bagus lah Better lah Ada perbaikan Ada improvement Tapi lagi-lagi Teknologi berkembang sangat cepat Ditemukan solusi baru lagi Kita pake Kotlin sintetik Dimana dengan ini Kita gak perlu lagi Pake binding-binding Seperti yang ada di Binary knife Apalagi pake Find view by ID Tadi Cukup tipenya apa Kemudian otomatis Import Nah ini memang Menyelesaikan masalah nih Dari yang tadi-tadi Tapi ya Baik lagi Ada masalah null pointer Nah bisa aja kan Nanti ada ID-nya yang sama Tapi di tempat yang berbeda Dan ini Buat crash Yang panggil yang mana Satu gitu kan Nah Akhirnya Sebagai penyempurnaan Nah mungkin ini yang Teman-teman udah familiar ya Ada yang namanya View binding Nah view binding ini Untuk menyelesaikan Permasalahan sebelumnya Dan ini Ketika view binding ini Muncul Kotlin sintetik Dan butter knife Itu udah deprecated Jadi teman-teman Nggak bisa pake lagi gitu Nah Hari ini Dengan senang hati Kami dari Compose Camp Memperkenalkan Teman-teman Yang namanya Jetpack Compose Solusi Andalan lah Saat inilah Untuk masa depan kita Semua sebagai Developer ini Yang teman-teman Bisa pake Jadi apa sih Jetpack Compose Nah Jetpack Compose ini Adalah modern toolkit Untuk Membangun interface Suatu aplikasi Android teman-teman Nah ini mempermudah banget Kemudian juga Mempercepat banget Pembuatan UI Di Android teman-teman Nah Manfaatnya banyak ya Udah kayak minum obat Banyak manfaat Di antaranya yang pertama Tentu dia Less code ya teman-teman Jadi kodenya menjadi Lebih sederhana Intuitif juga Karena kita cukup Describe in UI-nya aja Kemudian nanti ya That's it Sisanya Compose yang urus Gitu lah Kemudian Tentu ini bisa Mengakselerasi pengembangan Karena ini Compatible dengan Semua kode Ya karena ini udah Direkomend sama Google juga gitu Dan yang terakhir ini Powerful Karena bisa mengakses langsung Ke API platform Android Dengan berbagai Material design gitu Jadi udah ada Existing design lah Yang bisa teman-teman Pakai juga Nah Oke Kita mulai masuk ke Compose-nya ya Maksudnya kita mulai Bahas ke aplikasinya Nah Pasti yang namanya Bikin aplikasi Itu gak jauh-jauh Dari yang namanya Layout gitu kan Entah itu Biasanya kita bikin layoutnya Oh kolom scroll ke samping Gitu ya Atau ke bawah Gitu Nah itu Kita gak jauh-jauh dari hal itu Nah di compost juga Provide hal ini gitu Yang pertama Di compost ada yang namanya Kolom Ya Kemudian ada yang namanya Row Juga bisa bikin box Kalau mau nimpa-nimpa Ya berlapis-lapis Atau mau bikin constraint layout Maksudnya constraint itu Artinya Dia Patokannya terhadap Gambar tertentu Atau misalnya Tampilan tertentu gitu Makanya constraint Constraint itu bergantung Artinya gitu Terus yang Kedua Compose juga Provide buat arrangement-nya Nah ini juga ada banyak Pilihannya Mulai dari Equal weight Space between Space around Mungkin kalau Equal weight itu Artinya Komponen yang di dalamnya Itu dibagi Beratnya sama rata gitu Jadi ketarik Stretch gitu Kalau space between Yang tengahnya jadi patokan Yang sisanya bakal ketarik Ke start dan end-nya gitu Kemudian yang space around Dan space evenly Patokannya tetap B Cuma dia Akan membagi rata Kiri-kanannya Dan yang end Semua komponennya Ketarik ke Akhir Kalau center Tetap di tengah Dan start Dia bakal ketarik ke kiri Gitu Oke selain itu Tentu si Compose ini Juga provide Soal alignment Pasti ini teman-teman Selalu lah Pakailah familiar Kalau bikin aplikasi kan Nah yang pertama Kalau untuk kolum Ada Alignment start Center horizontal Dan end Kalau start Berarti dia nempel Ke Awal ya Karena dia kan kolum Per kolum Kayak gini Kalau horizontal Berarti dia ke tengah Kalau end Berarti dia ke akhir Kalau row Row kan baris gini nih Berarti kalau dia top Di atas Kalau center vertical Di tengah Kalau bottom Berarti dia menempel Ke bawah Gitu Nah kalau box Gimana Kalau box Itu ada Ada di atas Top start Kemudian ada Bottom end Di bawah Bottom start Intinya kalau start Dia di pangkal semua Kalau center di tengah Kalau end di akhir Terus kalau misalnya Dia di atas Dia pakai top Kalau di tengah Dia pakai center Kemudian kalau di bawah Dia pakai bottom Jadi teman-teman bisa Gunain ini Nah semua tadi Cara pakainya gimana sih Gitu kan Nah di kompos Ada yang namanya Modifier teman-teman Jadi tinggal teman-teman Define aja Modifier Gitu ya Kemudian panggil Apa yang mau teman-teman Pakai tadi Padding kah Background kah Alignmentnya kah Mau image-nya Size-nya berapa Gitu Nah itu teman-teman Tinggal panggil aja Modifier Dot apa yang mau Teman-teman pakai Gitu ya Jadi kayak gini Yang aku putihin ya Nah ini teman-teman Bisa pakai modifier-nya Buat merubah-rubah Tampilan teman-teman Sesuai dengan yang Mau ditampilkan Gitu Dan Terakhir Aplikasi Ya ini terakhir Di bahasan unit 2 ya Pasti kalau misalnya Aplikasi itu Gak mungkin Statis terus gitu kan Tampilannya gitu-gitu aja Gak mungkin Karena Kalau gitu aja Apa ya Company profile aja Gak kayak gitu kan Pasti ada Tetap ada Dinamis-dinamisnya lah Nah gimana Cara Kita bisa Ngenalin ini gitu Karena setiap value Di dalam aplikasi itu Pasti Berubah gitu Setiap waktu Bahkan even Ketika teman-teman Klik Button gitu Kemudian ada angka yang berubah Satu Misalnya kita Pesen Gojek Atau GoFood gitu ya Pasti misalnya kita order Nanti ada angka yang berubah Ada apa yang berubah Nah itu kan Valuenya berubah ya Setiap waktu Nah gimana cara Compose nyimpen ini Kita lihat contoh ini Nah disini Pasti Teman-teman udah Familiar lah Buat manggil Quantity Kita define aja Quantity-nya Nah tapi pas kita coba Ini di belakangnya ya Di belakangnya itu Kita udah Coding buat tampilan ini ya Nah Kenapa ini gak Klik gitu Kenapa gak ada perubahan Padahal kita udah define Bener nih Tampilannya udah ada Kemudian quantity-nya Udah kita define Udah kita inisialisasi Nilainya yang dimulai Dari satu gitu Tapi kenapa Compose gak bisa Ngenalin ini gitu Nah Ini karena ya Function-nya itu Belum kita Recompose gitu Dengan state change Jadi Si Compose Gak Ngetrack Bahwa ini tuh Ada perubahan gitu Di state-nya gitu Nah gimana caranya Nah ini ya Yang aku bilang ya Jadi Compose Gak bisa nge-tracking ini gitu Nah gimana caranya Biar bisa si Compose ini Nge-tracking Perubahan dari state tadi gitu Nah ada tiga cara Yang bisa teman-teman pakai Yang pertama Teman-teman bisa pakai Mutable state Remember Mutable state of Apa value-nya Kemudian Value by remember Mutable state of Baru Kemudian yang terakhir File set value Remember Mutable state of default Kalau ada tiga cara Kenapa harus beda-beda gitu kan Pasti pertanyaan teman-teman gitu kan Nah Oke kita bahas Cara yang pertama dulu Oke Yang pertama Teman-teman bisa pakai Yang mutable state ini ya Cara yang pertama tadi Nah Fungsinya apa sih gitu Fungsinya Yang mutable state of ini Berfungsi untuk Melacak state-nya gitu Jadi ketika state-nya Ada perubahan Ia akan mengubah nilai Di dalamnya menjadi Mutable state yang Tipenya itu Observable gitu ya Di Compose Jadi Kalau ada perubahan Dia langsung baca gitu Nah Compose akan selalu membaca Nilai di dalamnya Sehingga Ketika ada perubahan Dari Perubahan dari tampilannya itu Compose langsung baca gitu UI-nya juga akan langsung Dibuat ulang Sementara itu Remember ini Fungsinya buat apa ya Nah Remember ini Berfungsi untuk Menyimpan Nilainya tersebut Kedalam memori Sehingga datanya itu Gak hilang ketika terjadi Recomposition gitu Jadi misalnya tadi Teman-teman nambahin satu Terus nambahin lagi Nah data sebelumnya itu Gak hilang Karena udah disimpan gitu Sama si remember Bapak-bapak yang ingat Oh yaudah Pertamanya itu udah angka satu Berarti kalau aku tambah satu lagi Jadi dua Bukan jadi satu lagi gitu Jadi Itulah gunanya si Remember dan Mutable state of Nah Sekarang Si Compose Udah bisa Ngetrack State yang terjadi Perubahan tadi gitu ya Nah kalau kita Lihat demonya Kurang lebih kayak gini Jadi kita tinggal ganti Di bagian ini tadi Jadi Remember Mutable state of Angkanya satu Ketika kita klik Button tambahnya Bertambah satu Kita klik kurang Berkurang satu gitu ya Karena di Codingan di belakang ini ya Ini Increment Ini decrement gitu ya Jadi tinggal Nampilin itu aja Nah Oke Nah kayak gini Oke Oke jadi ini Kita bikin increment Terus ini bikin decrement gitu Jadi Si Compose Udah bisa Mentrack Membaca gitu ya Kalau bahwa ada Terjadi perubahan nilai Gitu Nah Kita Next ke Cara yang kedua Nah yang cara yang kedua ini Ini untuk Property delegation ya Jadi By remember Saveable ini Merupakan Rekomendasi Juga Dari Compose Ketika teman-teman Untuk menangani proses Get value Get value Dan set value Nah kalau Teman-teman pakai itu Teman-teman bisa pakai Cara yang kedua ini Jadi by remember Saveable Mutable Step 1 Nah pastikan juga Untuk menambahkan import Untuk kedua fungsi tersebut Nah tapi Oke lah Mungkin kalau misalnya Ada yang baru banget Belajar Android Gak apa-apa Ini gak usah diambil Pusing dulu teman-teman Intinya Decompose ini Untuk state Ada tiga cara tadi ya Yang ini Yang cara yang pertama tadi Ini cara yang keduanya Dan yang ketiga Abis ini aku jelasin Jadi intinya ini Kalau conditionnya Nanti teman-teman Ketemu get value Dan set value Pakainya yang ini gitu Oke Oke dan yang terakhir Untuk state ini Ada Namanya Remember Saveable Mutable State of Nah disini Bedanya apa sama Yang remember sebelumnya Kalau yang sebelumnya Itu hanya menyimpan Ketika state itu Recomposition Tapi ketika Teman-teman mau pakai Remember saveable Ini bisa teman-teman gunain Ketika teman-teman Menyimpan state Dalam bentuk bundle Nah misalnya Kondisinya Teman-teman Rotate Siapa sih yang sering main game Pasti sering kan Ngerotasi HP-nya Jadi Kayak Gamebot gitu Nah itu Masih teman-teman Ngerotasi HP-nya kan Nah kalau kita pakai Remember tadi aja Datanya gak bakal Kesave Karena dia bentuknya Agak bundle gitu ya Nah kalau remember Saveable ini bisa Nyimpan Dalam bentuk bundle Sehingga ketika Terjadi Configuration change Datanya tetap bisa Kesimpan Kalau misalnya Yang udah pernah Belajar Android Ini tuh mirip sama On save Instant state Pada activity gitu Jadi Kurang lebih Mirip-mirip Fungsinya kayak gitu Nah jadi Kalau misalnya teman-teman Pengen Ada perubahan rotasi Atau memang Dibutuhkan kayak gitu Ya pakainya Remember saveable ini aja Kalau misalnya nanti Pengen ada Configuration change Di aplikasinya Ya tapi Ini tergantung Kebutuhan dari teman-teman Nanti pakainya Gimana gitu ya Oke Let's do some Practice ya teman-teman Aku Ini dulu One slide lagi Let's do some practice Kita bakal Aku ada study case sedikit Simple aja Sesuai dengan unit 1 Dan unit 2 Gak bakal muluk-muluk juga Karena kita baru belajar Sampai unit 2 Jadi Kalau teman-teman lihat Di website juara Android Ini ada FIQ gitu ya Mungkin teman-teman familiar juga Dengan ini Pasti di setiap aplikasi Ada ini gitu Di website-website gitu kan Buat menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sering muncul Nah Kita coba hari ini Buat ngubah itu Kedalam bentuk mobilenya Menggunakan Jt Compose gitu Nah Oke aku coba Share Android Studio aku Udah muncul ya Oke Nah Buat teman-teman yang Udah install Android Studio Bisa coba aja Jadi Si Compose ini juga Kalau udah Update ke paling yang baru ya Android Studio paling baru Teman-teman udah bisa Aja Tinggal di klik File New Kemudian New Project Nah disini udah ada Empty Activity Yang ada logo Compose-nya Jadi teman-teman nanti Tinggal pake aja Next gitu ya Terus kasih nama Nah disini aku Ngasih namanya FIQ App gitu Nah nanti udah otomatis Dia nge-importin juga Berapa dependencies Seperti dependencies Composeable dan lain-lain Itu bakal otomatis Masuk ya Ke generate gitu Nah Terus yang kedua Otomatis Ini belum ada yang Expandable FIQ Card Ini aku yang nambahin Bakal muncul main activity-nya Juga otomatis ke generate Kalau teman-teman Pertama kali buat Nah tapi nanti ini Isinya beda Oke kita mulai Dari yang pertama Teman-teman harus bikin Card-nya dulu nih Card dari FIQ-nya Nah gimana cara bikinnya Kita bisa bikin ini Pake Compose Cara pake Compose gimana Tinggal define Add Compose-nya Lalu Teman-teman bikin Function-nya ya Disini aku bikin Expandable FIQ Card Expandable itu Jadi maksudnya FIQ itu kan bisa naik Diturunin ya Seturun terus muncul Detail FIQ-nya apa Gitu kan Nah naik Ditutup lagi Lurus lagi gitu Nah kita bikin Card-nya itu Ketika dia Diexpand atau enggak Gitu Nah Kita tadi udah belajar juga Kita bisa pake Expand Kita bisa pake Modifier Jadi yang pertama Aku Pake Card ya Ini udah ada juga Tinggal dipake aja Card Kemudian Kalau teman-teman Mau ganti tampilannya Teman-teman bisa pake Modifier Misalnya Fill Max Suite Kemudian padding-nya Mau dibikin 8DP Biar ada Bagus-bagusnya dikit Gitu ya Kemudian juga Mau dibikin animation Jadi Turunnya tuh Nggak langsung Teg-teg Gitu Tapi dibikin slow Dikit Ada Durasi Perubahannya lah Gitu Shape-nya juga Disini aku define-in Dari FIQ-nya tuh Agak ada rounded-roundednya Dikit Itu teman-teman bisa juga Bikin Pake rounded corner shape Gitu ya Tinggal dipake aja Nah terus Ketika diklik What happen Gitu Apa yang terjadi Nah itu expanded state-nya Negasi dari expanded state Jadi diklik Kalau dia ke bawah Jadi klik ke atas Ke atas jadi ke bawah Gitu Intinya codingan ini Maksudnya itu Gitu Barulah Di dalam si card ini Kita isi Apa komponen yang ada Di dalamnya Gitu Kita bisa masukin Text sama icon button Gitu ya Nah ini per kolom Dan dia Kita bikin dia ke samping Jadi kita butuh Di wrap sama si row Nah di row ini Kita masukin yang pertama Ada text Ya text yang pertama ini Untuk text Pertanyaan FIQ-nya Kemudian Baru icon button-nya Nah icon button ini Juga udah tersedia Teman-teman mau pake icon Kemudian row drop down Itu juga udah ada Tinggal teman-teman pake Nah kayaknya yang aku bilang tadi Udah banyak materials Yang sebenarnya Udah teman-teman bisa pake gitu Gak perlu Mungkin kalau Mengingat-ingat Zaman di XML Kita harus Bikin manual gitu ya Kemudian state-nya Kita define Misalkan kapan satu Kapan nol gitu ya Buat naik turuninnya Ya gitu lah Agak ribet Nah mungkin dikompos Teman-teman bisa Tinggal pake aja Dan ketika On click Sama Dia bakal Ngasih sebaliknya Nah barulah disini Kita kasih conditionalnya Kalau dia ke expand Kalau dia Expanded state Berarti text description-nya Kita munculin Gitu ya Kita tampilin Nah Terus font size-nya Kita define juga Font width-nya berapa Max line-nya Mau di-define juga berapa Overflow-nya Ellipse gitu Nah Oke kita coba dulu ya Nah ini udah Secara tampilan Mungkin teman-teman Juga tau ya Kalau di Composable itu Udah ada yang namanya Tools preview Jadi teman-teman Gak perlu Mendengar suara pesawat Di laptop Teman-teman gitu ya Ketika mau Coba ini Tampilannya udah tampil Kayak mana gitu kan Nah itu seni banget Aku dulu Awal-awal belajar tuh Kayak Tiap hari laptop aku Bunyinya pesawat gitu kan Nah jadi Teman-teman bisa pake Tools preview ini Nah jadi di preview ini Teman-teman udah bisa Lihat aja Oh Ternyata yang aku bikin tadi tuh Tampilannya kayak gini loh Kurang lebih gitu Kartnya jadinya Jadi Lebih Apa ya Mempercepat aja Teman-teman dalam Proses pembuatan gitu Jadi gak perlu kayak Nunggu dulu Dengerin compile-nya Terus nanti balik lagi Gitu kan Nah Kalau udah Udah sure kayak gini Kayak kita coba Jalanin ya Ini kebetulan aku Udah jalanin Loh kok gak muncul gitu ya Kartnya gak muncul kan Kenapa di klik Gak terjadi apa-apa Padahal kita udah Codingnya udah bener gitu kan Kayak Tampilannya udah bener Kemudian juga Kita udah bikin Conditional Oh kalau di klik Dia turun ke bawah Kalau Kalau di klik lagi Turun naik lagi ke atas Gitu kan Buat fiq-nya Nah Kalau teman-teman ingat Tadi aku bahas Soal state Nah ini yang Maksud aku Ketika teman-teman Codingnya udah bener pun Tapi Si kompos gak Ngenalin codingan Kalian kan Kayak Apa ya Kayak memahami doi Tapi kalian gak tau banget Tentang doi gitu kan Jadi Kenalin dulu Si komposnya Oh Pakai apa Pakai state Nah ini kan Karena aku nge-define State-nya gak pake State tadi kan Yang remember tadi Nah Oleh karena itu Kita harus Nge-define dia pake state Nah tinggal Aku ini aja ya And comment Kita pake yang By remember Mutable state of Value-nya false Nah mulai dari false Oke aku coba running lagi Wait a second Nah misalnya di klik Sekarang udah Tau nih si kompos Oh ternyata Dia pengen logikanya Kalau di klik Description dari FAQ-nya muncul Gitu Nah Jadi kurang lebih Kayak gitu ya Jadi Teman-teman bisa lihat Ininya muncul Gitu Oke kurang lebih Demonya kayak gini Gitu Nanti teman-teman Kalau mau ulik-ulik lagi Seputar ini Boleh banget Mungkin yang mau Variasiin tentang yang lain Gitu Atau ada ide-ide yang lain Nanti aku taruh ini Di GitHub aku Nanti aku share GitHub-nya ya Oke Aku back lagi To The slide Cuman aku pengen Note Mungkin aku pengen Teman-teman Tau juga Aku pengen teman-teman Comment Di Chatbox gitu ya Apa sih kekurangan dari App yang aku bikin ini Kalau kita cuman Pake ini gitu Oke kalau teman-teman Perhatikan Kalau yang udah tau Kekurangannya boleh Di keeping notes ya Itu karena Kalau bener Kalau bener ya Berarti bagus Teman-teman tau Ini apa sih Kurangnya dari app ini Nanti aku bahas juga Di slide aku Nah gini ya Oke Udah Notice lah ya Harusnya ada beberapa Ada gak beberapa sih Masih banyak banget Kekurangannya ya Masih banyak minusnya lah Dari app ini Cuman So far buat Get started Is good Karena teman-teman Udah implementasi InCompose gitu Oke kita back to The slide Slide Oke Oke Study case kita Udah gitu ya Nah dan Yup Congratulations Karena Teman-teman udah Mengerahkan segala pikiran Energi Mentalnya gitu ya Gue liat Kodingan kamu udah pake Get started InCompose InExpress Itu udah Berhasil Implementasikan Yang mungkin Sebelumnya Pake XM Atau yang mungkin Sebelumnya Belum pernah belajar sama sekali Tapi langsung pake Kompose Yang mungkin Keren lebih ekspresi kita sama ya Kayak Ekspresi Abdullah ini Bahagia Senyum-senyum sendiri Dan Is it studying unit 1 dan 2 Ini aja 2 aja Ini cukup gitu Setelah dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 page ini cukup Oh tentu tidak Mungkin kalau teman-teman tadi udah bilang Udah notice ya Yang pertama Page tadi gak scroll label ya Teman-teman Terus juga Kalau back to the code Oke aku balikin lagi dulu Sebentar ke sana tadi Ini aku panggilnya Di main activity Beneran yang Berulang-ulang gitu ya Jadi cardnya aku bikin manual Berulang-ulang gitu Karena so far di unit 1 dan 2 Kita belum Belajar gitu ya Buat bikin Lazy layout dan lain sebagainya Buat Nampilin ini Hal yang sama gitu Dan scroll labelnya Kita juga belum belajar But it's okay Buat pertama gak apa-apa Kita kan Seenggaknya udah tau Oh bisa nih Bikin sesuatu yang kayak gini Nah tapi ya itu tadi Masih banyak kekurangan banget Kalau kita hanya stop belajar Sampai unit 1 dan 2 aja Itu gak cukup menurut aku Karena yang pertama tadi ya Scroll labelnya gak Gak ada Kemudian repetitive code-nya Masih banyak gitu ya Karena listnya dibuat manual Kemudian displaynya gak terlalu cantik juga Jadi ya Jangan cepat berbuah sati Dengan 6 pages yang kalian kumpulkan Di unit 1 dan 2 Keep it up Buat Belajar terus-terusan Karena Ilmu yang kalian dapat disitu Gratis dan Sebenarnya harganya sangat mahal Gitu ya Kalau Kita ngambil bootcamp dan lain sebagainya So Semangat terus Buat belajarnya Dan Apa sih solusinya Kalau misalnya Kita stop aja Kan gak Menyelesaikan masalah ya Jadi solusinya adalah Teman-teman Tunggu untuk Six Tag 2 online session Dari Unit 3 Display list Dan use material design Biar tampilannya lebih bagus lagi Nah Jadi Sekian dari aku Terima kasih banyak Don't forget To get Push your knowledge Malam ini Through your social media Feel free Mau share ini di TikTok Instagram Atau YouTube Mau bikin tutorial lagi Dari video yang udah aku jelasin It's good Kalau teman-teman mau akses Deck yang barusan aku bikin Juga ada di speaker deck aku Silahkan akses Let's grow together Karena Aku ada hari ini pun Buat sharing sama teman-teman Karena dulu ada orang yang sharing ke aku Tentang materi yang aku pelajarin hari ini Dan yang terakhir mungkin ini Video dari aku Kenapa teman-teman harus sharing Apa yang teman-teman pelajarin malam ini Ya gak apa-apa ya Kami juga kan masih belajar Gak mungkin dong Langsung jadi wah gitu produknya Gak apa-apa Bikin lagi Perbaiki lagi Post lagi Bikin supaya orang-orang Padanya bilang Eh ngapain sih upload-upload kayak gitu Atau Apa yang sih nge-popos-popos kayak gitu Suatu saat jadi bilang Eh aja di dong Gimana cara yang bikin kayak gitu Dan itu tuh rasanya berluas Oke Terima kasih dari aku Aku kembalikan ke Kak Fari Oke Thank you so much Kak Achen Wah gila Rain banget ya materinya Hari ini Gimana Teman-teman Udah pada Semangat belum Buat menyelesaian unit Satu unit Setelah dengerin materinya Kak Achen Coba dong Langsung Gas gak nih Malam ini Nyelesaian unit Satu unit dua Yang baru mulai Coba type satu Kalau mulai malam ini Langsung gas Oke Oke Ini udah banyak juga nih Kak Achen Yang tanya-tanya Di Youtube Apa Di kolom komentar di Youtube Mungkin kita langsung aja Kali ya Ke GNA Dari pertanyaan pertama nih Ada dari Fahri Bayhaki Underscore 1824 As Untuk slide PPT-nya Nanti apakah Di share Kak Nah tadi udah di share ya Kak Di speaker deck-nya Kak Achen ya Ya Speaker deck Iya nanti kalian Ih Nanti kalian Go to the link-nya Ini aku masih Nah tuh Oh ya oke oke Kalian mungkin bisa screenshot ya Nanti dibuka Iya Nah nanti teman-teman juga sebenarnya nanti bisa nonton ulang Sesi ini Di Youtube-nya Judici Jakarta Judici Bogor Dan Judici Surabaya Serta Judici Indonesia Gitu ya Kalau misalnya nanti teman-teman Lewatan nih Tadi datangnya Telat Live-nya gitu Nanti bisa ditonton ulang Dan bisa akses Speaker-nya Eh akses slide-nya Di speaker deck Oke next Masih sama dari Fahri Bayhaki Underscore 1824 Wah penasaran banget nih Fahri Kayaknya Beda sama Fahri yang ini Gitu Waduh Oke apakah ini dapet sertifikat Kak Oke untuk session malam ini ya Sayangnya kita gak ada sertifikat Untuk online session-nya Tapi kan kalian nanti bakal bisa dapet Beats ya Di Google Developer Profile kalian Kalau misalnya Nanti nyelesain unit 1 dan 2 Oke Next Dari Agil Sepiawan Apakah keberadaan flutter dan reaktif Menjadi momok bagi Kotlin Apa keunggulan Kotlin dibanding mereka berdua Wah gimana nih Kak Waduh Mungkin aku best experience Aku sebelumnya aja ya Kebetulan aku dulu di kantor sebelumnya Pake reaktif gitu kan Menurut aku sih gak Gak bakal Apa ya Siapa yang lebih unggul gitu Kemudian Menggantikan satu yang lain gitu Sebenernya gak gitu Sebenernya Ya tergantung Kebutuhan teman-teman Misalnya mau mikir Ternyata di kantor teman-teman Komen resource-nya Kebanyakan Developernya Pakainya reaktif gitu ya Ya udah Pakainya reaktif gitu Terus kalau misalnya Kebanyakan di kantornya Pakai Kotlin Ya Kotlin Jadi gak akan Replace Another gitu loh Kayak Seolah-olah yang satu mati Karena yang satu tumbuh gitu Gak gitu sih Jadi tenang aja Buat yang developer Flutter Jangan berkecil hati Karena munculnya Kotlin Kompos ini gitu Kemudian yang reaktif juga Jangan berkecil hati Karena Sebenernya kita tuh So hip semuanya Tenang-tenang Aman sih Ya Jadi masing-masing Masih ada Pasarnya ya Apalagi kan Flutter juga Dikembanginnya juga Dari Sama-sama dari Google kan Benar-benar Jadi nanti bisa jalan Secara Oke Mungkin aku nambahin Aku boleh nambahin sedikit gak Oh boleh-boleh Aku sempat ngobrol Sama TV aku Di kantor sebelumnya Terus Beliau bilang gini Ini bukan Siapa yang lebih best ya Teman-teman Ini hanya opini Seseorang gitu Bahwa Mungkin kalau teman-teman Mau coba reaktif Itu masih banyak Apa ya Isu soal Package-package-nya gitu Jadi kayak banyak Package yang deprecated Karena Gak Gak itu Makanya dia ngerekomendasiin aku Buat belajar Flutter Tapi padahal Waktu itu sih Posisinya kantor itu Masih pakai reaktif ya Jadi kayak Beliau masuk Dan merekomendasikan Buat oh kita harusnya Coba migrate ke Flutter Jadi ya Buat yang mau belajar Reaktif Mungkin itu isu yang pernah Aku alamin Cuman ya Gak tahu mungkin developer lain Punya opini terhadap hal itu Ya itu berbeda-beda sih Menurut aku Gitu sih Oke Kita Next ya kak Pertanyaan berikutnya Oke next Next ada dari Fathor Rahman Fahiruzaki As kalau baru Baru banget Belajar Android Dev Lebih baik Belajar XML dulu Atau langsung Kompos nih kak Kayaknya hajar aja Ya gak sih Karena udah juara Android Jelasin Kompos Gitu Jadi Ya sama kayak gini Oh mungkin logikanya gini Waktu dulu kakak Pertama belajar Kotlin Kakak kan Gak harus belajar Dari FindView by ID ya Kan bisa langsung Oh pas udah tahu Oh data binding bisa dipakai Ya kita bisa move ke data binding Cuman Ya mungkin As a knowledge aja Gak apa-apa Teman-teman tahu Oh bahwa Ternyata bisa loh Selain pakai Kompos Ada yang namanya XML Gitu Buat get to know aja Gak apa-apa gitu Tapi Buat Di pelajari secara deep lagi Menurut aku ya Gak No need gitu loh Kalau ada yang baru Dan ini udah stable juga Gitu Gimana Kalau Parli ada Of ini lain Rih Boleh Oke Ya mungkin Kalau dari aku sih Nice to have aja gitu ya Kalau misalnya Teman-teman bisa belajar XML dulu Karena Bagaimanapun kan juga XML ini Atau Android View System Itu udah ada dari 10 tahun yang lalu gitu ya Jadi udah banyak juga Perusahaan Dan masih banyak Perusahaan yang pakai Si XML ini gitu Jadi Mungkin Ketika teman-teman Udah belajar XML Dan pindah ke Kompos Itu gak akan terlalu sulit Gitu untuk pindahnya Karena ya Environment-nya full Basah Kotlin Tapi Kalau teman-teman Mau langsung ke Kompos juga Sebenarnya gak ada masalah Karena memang Dia kan Sebatas framework aja Lebih Mungkin dari aku Nice to have gitu Kalau misalnya Gitu sih Betul Kayaknya dia bimbang Ada lagi Yang udah ditambahin Iya dia bimbang Iya dia bimbang sih Moschitz Moschitz karir gitu ya kak Iya Oke Kita lanjut lagi Ke pertanyaan berikutnya ya Ini ada dari Zainal Abidin Untuk arsitektur JT Kompos Paling baik pakai apa Untuk pemetaan Foldernya Gimana Ya balik lagi Menurutnya Sesuai kebutuhan aja sih Buat teman-teman Kalau pemetaan folder itu ya Karena Ya pasti banyak banget kan Model-model Yang udah diterapin Tapi Ya Menurut aku Kayak di kantor aja aku Project A dengan project B tuh Pemetaan foldernya tuh Beda-beda gitu Sesuai kebutuhan Jadi ya Buat pertanyaan The bestnya Untuk JT Kompos Gimana pemetaan foldernya Ya tergantung kebutuhan Teman-temannya aja Atau Misalnya teman-teman project sendiri ya Nyamannya teman-teman Pakainya gimana gitu Kalau buat pemetaan foldernya Mungkin ada insight Dari Fari Ya Bener tuh kata kacian juga Jadi tergantung use case Nanti yang kalian pakai ya Nanti juga di Sesion-sesion Online sesion berikutnya Bakalan ada nih Tentang Arsitektur Dari JT Kompos Yang akan dibahas Di Unit 4 ya Navigation And F-Arsitektur Nah nanti teman-teman Tunggu aja nih Online sesion berikutnya gitu Stay tune aja Di Instagramnya Juara Android ya Jangan lupa di follow Juara Android gitu Nanti bakalan ada Update-update Terbaru juga Tentang online sesion berikutnya Ya betul Dari Kacian ada yang mau ditambahin lagi? Taman Cukup Oke Kita next lagi Ke pertanyaan berikutnya ya Ada dari Gustio Nusamba Berarti untuk saat ini Penggunaan XML Udah gak direkomendasikan lagi ya kak Apakah perusahaan saat ini Sudah migrat Ke JT Kompos Nah gimana nih kak? Oke Seru nih pertanyaannya Oke Enggak Kalau menurut aku enggak sih Karena kebetulan di kantor aku yang sekarang pun Kita pakenya XML Jadi Apakah penggunaan XML ini Udah gak direkomendasikan? Enggak sih Karena misalnya case-nya gini Misalnya teman-teman pengen Teman-teman udah biasa nih Pakai XML Sekian tahun ya Asset developer Pakai XML gitu kan Terus ada case Pengen ada project Launchingnya Bulan depan gitu kan Sedangkan Kompos baru belajar Daripada Wasting time Maksudnya bukan wasting time Maksudnya paralel belajar Itu kan Lumayan put effort ya Jadi Gak apa-apa Pakai XML aja dulu gitu Jadi Menurut aku XML ini bukan gak direkomendasikan lagi sih Cuman kan kita Ada teknologi baru nih Namanya Kompos Good Kalau teman-teman Mau untuk Migrate gitu ya Pakai Kompos Dan sebenarnya Wah aku slide-nya Aku hapus lagi di Sebenarnya XML itu bisa dikonekin Dengan Kompos gitu ya Jadi existing file teman-teman Itu bisa Ditambahin dengan Kompos Nah mungkin nanti Ada ya Kaliri di next bahasannya Buat Existing file Ada ya Ada Oke nanti mungkin ada Harusnya ada sih Nanti kan ada interoperability ya Ah ya Sip Nah itu Jadi Gak apa-apa It's nice Kalau teman-teman Belajar XML gitu ya Karena Masih banyak banget Perusahaan yang masih pakai itu Dan Lebih good lagi Kalau teman-teman juga bisa Pakai Kompos gitu kan Nah jadi Bukan tidak direkomendasikan lagi Tapi Diperkenalkan teknologi baru Biar kita bisa Lebih improvement Untuk Bikin Aplikasi yang mau kita bikin gitu Seperti yang aku bilang tadi Apa namanya Ini ya Aku cuma naikin lagi slide-nya ya Ya balik lagi ke Funksionality dari Si Kompos ini sendiri Teman-teman Jadi Kalau teman-teman pakai Kompos Mungkin nanti Code-nya lagi lebih less Kemudian intuitif Mengakselerasi juga Kalau terjadi development Dan lain sebagainya Dan ini Tentu powerful gitu Jadi itu sih mungkin dari aku Kalau dari tadi ada insight Ri Udah cukup sih dari aku Tadi bener ya Kalau misalnya Nggak direkomendasikan lagi Juga enggak gitu ya Karena masih banyak juga Yang pakai XML Betul Dan Yang Migrate Kompos pun Juga masih belum banyak Ada tambah lagi Kak? Cukup Cukup Oke Mungkin ini karena banyak pertanyaan Yang di luar scoop Dari bahasan kita malam ini ya Aku coba filter question-nya dulu ya Jadi teman-teman Kalau bisa Pertanyaannya nih Yang mencakup sama Yang materi dijelasin tadi nih Supaya nanti bisa Relate ke unit berikutnya Atau tentang jual Android Dan Kompos Camp-nya Oke Mungkin Oh ini nih Dari Rahmat Setiawan Lebih koral mana Performancenya Antara interface Yang dijadikan jembatan Perubahan layout Terus antara Dengan view model Observable Atau dengan state Oke ini soal tadi Kak Yang ini juga tentang set Oh oke Kalau di case aku pribadi Aku belum pernah Apple to Apple ya Ngebandingin ini Tapi aku tadi pagi Aku coba view model Observable itu Nggak terlalu kerasa Karena Project yang aku bikin Kecil-kecilan ya Jadi Aku nggak berani jawab sih Soal ini Aku karena belum pernah Compare kayak performance-nya Gitu kan Itu kan harus ada Pembanding terus gimana kan Buat lihat performance-nya Jadi ya So far sih Aku gunain masih aman semua Cuman Kalau kamu nanya Powerful yang mana Aku nggak punya capability Itu buat jawab sekarang Karena nggak pernah coba Buat Ngelihat Powerful Dari kegunaan Tiga hal itu Kalau tadi pernah nyoba nggak? Aku juga belum pernah sih Cuman kan memang Kalau Dari Jetpack Compose itu kan Best practice-nya Pakai si property delegation itu Pakai remember Untuk handle set-nya Karena memang Kalau Performance itu Nanti Ranahnya itu Udah Aku pandai export Ya betul Mungkin next nanti dibahas ya Di Online session selanjutnya Gitu Terus Tetap pantengin aja guys Online session-nya ya Jadi tetap bisa ikutan gitu Buat Unit-init berikutnya Betul Oke next nih Ada pertanyaan dari Ginanjar SB Compose Cam ini berlangsung Berapa lama Kak? Satu bulan atau lebih ya? Nah Ini pertanyaannya sebenarnya Bisa dicek di Websitenya Go G-O-O dot G-L-I Slash Juara Des Android ya Mungkin teman-teman Nanti bisa bantu Share juga Type di kolom komentar gitu ya Nah teman-teman Nanti bisa cek di Websitenya Juara Android Itu disana itu Untuk start Event Juara Android ini Programnya akan start dari 7 Oktober Sampai 4 November Jadi Untuk nyelesaian si Apa Compose Cam ini Unit-unitnya itu Ada di rentang waktu 7 Oktober Sampai 4 November Jadi kurang lebih sebulan Begitu Oke Bisa lah Tuh 700 Bisa dong Harus Bisa dong Oke next Ini Pertanyaan dari Alan Yudo Prakoso Bagaimana cara Agar teksis Pada project compost Bisa mengikuti Ukuran layar Masalahnya Jika app dibuka Pada device layar besar Maka teksis Akan terlihat kecil ya Mungkin dibikin Ini ya Size Apa ya Back to this Nah Film mixed with Menurut aku Itu bisa gak Kayaknya itu bisa sih Jadi sesuaiin aja Layarnya penuhin I don't know Aku belum nemu Case ini sih Ya mungkin itu sih Kalau dari aku Cuman saya juga Kalau di set Kalau di set SP gitu ya Bukan pixel Harusnya bisa nyesuaiin juga sih Sama Density pixel layarnya Betul Karena kan Pasti Dia nyesuaiin Ukuran layar ya Terus juga Setauku juga Di compass itu Di text Di text Apa Function text Itu Ada Parameter Untuk kayak Maksimum Text size nya Berapa Sama minimum Text size nya Berapa Mungkin itu bisa Dipake juga gitu Buat Kalau misalnya Ada case yang Seperti itu Oke Mungkin kita Langsung aja Next Pertanyaan berikutnya Ini Dari Fahri Baiknya Tadi udah dijawab ya Untuk link sertif Itu Gak ada Jadi Nanti gak ada Certificate Untuk Oke Oke Fahri lagi Nyeri Pertanyaan dari Metacode Kak Sekarang di PLN Di Udah Pake Compose Belum Bikin Aplikasi Aduh Gak apa Lah ya Spill-spill Dikit Jadi kita Lagi planning Jadi sebenarnya Di dalam PLN itu Kita Misalnya Kakak nih Kakak di aplikasi Pembangkitan Mungkin kalau teman-teman Tau kan PLN kan Ngurusin listrik-listrik Nah kebetulan Kakak didapet Di aplikasi Pembangkitan Dan Disitu Part-part lagi Jadi setiap Setiap development itu Dev nya Beda-beda gitu Gak satu Satu yang ngurus Nah kebetulan Kalau yang di Kakak sendiri Next project kita nih Yang baru mau kita coba Pake Compose Kalau yang sebelumnya Si XML Existing Kebetulan aku baru guys Di PLN guys Jadi yang project Yang dikasih-kasih ke aku Itu sebelumnya Aku lihat Mereka pake XML Cuman Barusan ini Kita bakal ada Satu project baru Itu pakenya Next Insya Allah Pake Compose sih Mau coba Mau coba Kan Kebetulan ini Project App baru gitu App baru Bukan Terusin project sebelumnya Gitu Gitu guys Oke Kita lanjut Ada dari Rahmat Setiawan M Apakah ada Best practice Untuk satu file Compose view Maksimal berapa line code Nah mungkin Karena ini Tipenya Composeable function Gitu kali ya Kak Jadi kan bisa banyak nih Ada gak sih Best practice-nya gitu Berapa line code ya Misalnya maksimal Berapa maksudnya Gitu ya Aku gak Belum pernah Baca ya Kalau misalnya ada Harus Oh maksimal Gini untuk disebut Itu sebagai Best practice File compost view Gitu Gak ada sih Karena ya balik lagi Teman-teman Tergantung Study case teman-teman Misalnya mau bikin apa Gitu Kalau misalnya Kayak gini tadi nih Sebenernya kan bikin ini Ada cara simple-nya ya Bukan Bukan Satu-satu gini kan Ini kan ini juga Best practice Ada best practice-nya gitu Tapi kalau ditanya Maksimal line code-nya Itu gak ada sih Menurut aku ya Lebih ke Best practice Cara ngoding-nya aja Gimana Itu ada pasti Untuk Gimana penggunaan Di compost-nya Tapi kalau line code-nya Berapa Kayaknya Gak ada Seperti pembacaan aku Mungkin kalau dari Pali ada tambahan Ya aku Apa Sama sih Setau aku juga ya Nanti tergantung Case kalian gitu ya Karena ya sama aja Sebenernya kayak XML gitu ya Kayak kalian Namain activity Sesuai Study case-nya gitu Misalnya untuk Halaman utama Atau halaman detail Gitu ya Sesuaiin aja Sama kebutuhan Si halaman detail Atau halaman utamanya Gak tau ya Kalau misalnya ada Maksimal atau Minimumnya Tapi Setau aku ya Sesuaikan aja Sama kebutuhan Yes Oke Kita mungkin lanjut lagi Mungkin ini juga tinggal 4 menit lagi nih Paling Sekitar 4 sampai 5 pertanyaan lagi kali ya Aku coba cari-cari pertanyaan dulu nih Yang bagus Mungkin nanti kalau ada Ada pertanyaan bagus yang Kak Acer Lihat Boleh nih Tara puluh naikin Oh Kak tuh lihat Ya oke Ini ada nih Dari Henley for Basley Kak untuk materi ini satu Kapan kita harus pakai alignment Malah parameter Column row Kapan harus pakai modifier ya Kak Oke 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 Kalau itu Case-nya nih Misalnya Kapan teman-teman harus pakai column Kapan teman-teman harus pakai row Kapan Itu yaudah langsung aja tembak di modifier gitu ya Balik lagi ke desain yang teman-teman bikin gitu Jadi misalnya tadi kayak Batch valid Yang text yang ini Sama yang ini Kenapa kita harus wrap dia pakai row Karena kita pengen dia samping-sampingan gitu kan Nah jadi teman-teman harus bikin alignmentnya Di dalam si row-nya gitu Tapi kalau misalnya teman-teman bikin FIQ ini Ya itu gak perlu di wrap sama column atau row gitu Langsung aja tembak di modifiernya buat di tengah Misalnya kayak gitu ya Case-nya jadi dibalikin ke desain yang pengen teman-teman tampilin gitu Jadi bu Kalau misalnya memang butuh dia dibungkus kolom Atau dibungkus sama row Ya makanya taruh alignment parameternya di dalam situ Tapi Kalau misalnya teman-teman yang mau meratakan itu di bagian textnya Gitu ya Atau di bagian itunya ya Langsung aja tembak di modifier di bagian textnya itu Itu kan bisa juga Jadi ya balik lagi ke desain yang teman-teman bikin sih Oke Dari pari ada mau nambahin? Cepuk sih Kak Oke Ini next ada dari Elan Yudho Prakoso Kalau di XML biasanya width dan height pakai 0 DP Kalau kompas pakai apa Kak? Oke sama ya? Bisa juga 0 DP pakai gitu? Ya sama Sama ya teman-teman Jadi kalau misalnya XML atau jetpack itu sama-sama dipakai DP Untuk yang buat tampilan gitu ya Tapi kalau buat yang text gitu bisa pakai SP Oke Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oh ini mungkin udah 25 lapan Langsung kita conclude aja kali ya Karena udah gak ada pertanyaan lagi nih yang relate sama materi malam hari ini Tapi kalau teman-teman ada yang mau tanya lagi Boleh nih satu pertanyaan lagi? Ditunggu Oke Karena banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang di luar sama materi kita malam ini Iya Nanti tuh ada speakernya teman-teman Iya jadi kalau teman-teman penasaran banget nih Mungkin ini banyak juga nih yang udah tau soal Android gitu ya udah expert Nah kalau soal performance gitu-gitu nanti bakal ada juga sesinya di unit berikutnya gitu Tapi untuk sekarang itu baru yang unit 1 dan unit 2 aja gitu Soal gimana caranya bikin aplikasi pakai compost gitu Terus gimana cara setupnya kayak gitu Intinya bikin first Android app Oh ini nih mungkin terakhir nih ya Dari Joshua Manalu Apakah setiap compostable harus memiliki parameter modifier? Kalau kamu memang mau pakai material yang udah existing terus gak mau ngedit-ngedit lagi ya gak usah Tapi kalau mau di tapi pasti menurut aku kayaknya pasti teman-teman pakai sih Karena gak semua material tuh udah yang menurut teman-teman bagus di mana teman-teman gitu kan Jadi atau UI UX yang dibikin kayak udah ada aja dari materialnya gitu Tapi kalau misalnya enggak pun ya berarti teman-teman pengen pakai template yang udah ada aja gitu Modifier itu kan gunanya buat teman-teman improvement gitu dari apa yang udah ada di materialnya Jadi ya apakah setiap harus? Jawabannya enggak sih harusnya ya Tergantung Desainnya gimana Benar ini kan kayak compostable function ya Oke mungkin itu cukup ya Untuk KNA pada malam hari ini nih Makasih banyak nih Kak Chen Sudah sharing sama kita Sama teman-teman juara Android buat unit 1 dan unit 2-nya Semoga setelah ini teman-teman makin dapat banyak ilmu nih soal gimana ngerjain unit 1 dan 2-nya Semangat Dari Kak Chen ada conclusion atau ada kata-kata terakhir gitu buat teman-teman? Kata-kata terakhir aku Buat teman-teman yang baru belajar Android Ataupun teman-teman yang mau migrate ke compost gitu If there's something you wanna do it, just do it Terima kasih Oke Makasih banyak Kak Chen Udah join di malam hari ini Sharing sama teman-teman semua Sama teman-teman dari Jiri Jiri Bogor Jiri Belakarta Jiri Surabaya gitu Dan teman-teman dari berbagai daerah ya Semangat kasih banyak udah mau sharing Jangan lupa teman-teman untuk stay tune ya Di Discord kita Di Google Devs ID Go.jli Google Devs ID untuk update-update terbaru Soal juara Android Teman-teman juga bisa follow Di Twitter, LinkedIn Dan Instagramnya juara Android Sama jangan follow juga Instagramnya Kak Chen Apakah namanya Kak? Lutvieta Nama tengah aku Lutvieta Oke Karena Kak Chen tuh konten kreator ya guys Jadi banyak banget konten-konten yang bermanfaat gitu Yang pastinya nanti bisa jadi motivasi kalian juga Oke Sekian dari aku Aku Fahri Mohon pamit undur diri See you di next session online berikutnya Dadah Terima kasih teman-teman Dadah Bye-bye 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 Terima kasih.